Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Jadi kamu masih punya rencana seperti itu? Ucap Ao Qingling dan yang lainnya terkejut. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Qin Chen berkata dengan acu tak acu, jika kita tidak menyelesaikannya kali ini, pasti akan ada masalah di masa depan, karena saya telah menjadi murid utama dari divisi pemurnian dan pasti akan pergi ke tempat berbahaya untuk berpartisipasi dalam sebuah pengalaman Sebelum saya pergi, saya harus menyelesaikan semuanya. Kalau tidak, ketika saya pergi, seseorang pasti akan merepotkan Anda lagi Kata Qin Chen, berpartisipasi dalam pengalaman, tanya Ao Qingling Ya, saya tidak tahu spesifiknya, tetapi sejauh yang saya tanyakan, pengalaman kali ini tidak sepele Dan juga sangat penting dan berbahaya. Tidak hanya Tianzhuo Guanghan Mansion, dan beberapa pasukan top di sekitarnya, tetapi juga yang lainnya Beberapa pasukan tingkat Master Suci juga berpartisipasi, dan ini sangat penting Jawab Qin Chen mengangguk, Ao Qingling dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran lalu berkata, itu sangat berbahaya Kalau begitu kita harus pergi juga Tidak mungkin, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, kamu terlalu lemah Selain itu, Anda harus tinggal di Guanghan Mansion dan melakukan sesuatu untuk saya untuk mendirikan cabang pavilion Chendi Ngomong-ngomong, aku disini untuk membawamu pergi Jika Anda tetap tinggal di Departemen Seni Bela Diri, tidak akan ada masa depan Sumber daya yang diperoleh biasa saja, dan saya punya cara untuk membiarkan Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya Ao Qingling buru-buru berkata, tapi Shao Chen, Anda membutuhkan seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harimu Hei hei, aku sudah ada yang mengurus Jawab Qin Chen, ketiga Ao Qingling menunjukkan tatapan waspada Pada saat ini, mereka bertiga waspada seolah-olah mereka telah melihat musuh alami Suara menggoda terdengar, dan kekosongan tiba-tiba melintas di sekitar Qin Chen Saat berikutnya, sosok menawan berjalan keluar dari kehampaan Ini adalah seorang wanita cantik, dan dia tersenyum dengan kekuatan persona alami Ao Qingling dan ketiganya hanya merasa bahwa wanita di depan mereka begitu cantik sehingga mereka mabuk Seolah-olah mereka rela mati sekarang Kamu siapa? Ucap mereka bertiga berkata dengan waspada Permusuhan muncul di mata mereka, dan hati mereka terkejut Sao Chen, wanita ini memiliki persona, kamu harus berhati-hati Ao Qingling dengan tegas berkata Qin Ting Ting dan Li Wan Sui juga menunjukkan permusuhan yang kuat Yang merupakan pengekangan alami antara wanita Chen Xisi tertawa dan berkata Sao Chen, ketiga bawahanmu memang agak menarik Qin Chen berkata Xisi, mengapa kamu keluar? Ini adalah Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi Kamu harus waspada terhadap orang kuat yang memata-matai Anda Sao Chen, jangan khawatir, kecuali itu seorang guru suci Tidak akan ada orang lain yang bisa mendeteksi keberadaanku Jawab Chen Xisi tersenyum dan berkata Jika aku tidak keluar, bagaimana jika kamu diculik oleh wanita lain? Chen Xisi tertawa kecil dan memelukin Chen Sambil melihat ketiga wanita di depannya yang masih tercengang Apakah kamu wanita yang tuan muda Chen cari selama ini? Tiba-tiba, mereka bertiga sepertinya memikirkan sesuatu Dan mereka semua menunjukkan kepahitan Qin Chen memang telah lama mencari seseorang Dan mereka secara alami tahu bahwa tidak ada lagi tempat parkir kosong di hati Qin Chen Qin Chen berkata Oke, aku sudah memilih hadiah untuk kalian semua Suasana di pengadilan membuat Qin Chen sangat sakit kepala Dan dia hanya bisa mengeluarkan beberapa harta karun Yang telah ditukarkan dari kuil harta karun Melihat hadiah itu, mata Ao Qingling berbinar Dan mereka semua tidak bisa menahan rasa gembira Sao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah mengutak atik sebentar, Ao Qingling dan yang lainnya terus bertanya Jangan khawatir, kamu baru saja ditugaskan ke gua ini Energi suci surga dan bumi di sini cukup bagus Di bagian bawah gunung sembilan matahari sengsuan Ada urat suci surgawi Pertama-tama telan nafas dari urat suci ini dan konsolidasikan Dan saya tidak tahu siapa di belakang murongtian Saya juga perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi saya sesegera mungkin Mata Qin Chen berkedip Semua jenis informasi sedang dihitung dan disimpulkan Dia harus memiliki kepercayaan penuh Segera, Ao Qingling dan yang lainnya memasuki cakram Giyok Universe Good Fortune Tiba-tiba, kekuatan aturan waktu tanpa akhir mengalir masuk Dan waktu dipercepat Ketiga Ao Qingling melihat sekeliling dengan kaget Dan kekuatan aliran waktu yang dipercepat mengejutkan mereka semua Ini adalah harta suci tuan muda ini Yang dapat mempercepat waktu Kecuali hanya beberapa orang Tidak ada orang luar yang tahu Anda harus memperbaiki rantai disini terlebih dahulu Mengkonsolidasikan basis kultivasi Dan berusaha untuk menerobos basis kultivasi puncak awal Tian Sheng sesegera mungkin Ucap Qin Chen tidak khawatir bahwa Ao Qingling dan yang lainnya akan menceritakan rahasianya Karena mereka bertiga telah menerima sumber sihir pohon iblis 10.000 alam Dan tidak mungkin mengkhianati Qin Chen Karena di bawah pengaturan Qin Chen Jika seseorang berani menyerang mereka dengan pencarian jiwa Maka mereka tidak akan dapat menangkap informasi tentang cakram Giyok keberuntungan alam semesta Karena informasi ini terhapus dalam jiwa ketiganya Setelah melakukan semua ini Qin Chen datang ke pohon iblis 10.000 alam Dia duduk bersila Spar transparan muncul di tangannya Itu adalah spar waktu Qin Chen berpikir Tentu saja Saya harus membuat beberapa persiapan Saya belum menyerap api jiwa yin dan yang Dan istana awan ungu Saya dapat merasakan bahwa harta ini sangat ajaib Jika saya dapat sepenuhnya memahaminya Itu akan baik bagi saya dalam hal api Peningkatan akan sangat membantu Tetapi sayangnya Ini hanya salinan Jika saya tidak salah menghitung Prototipe Ziksiao Doulu Gong pasti merupakan harta karun tingkat surgawi Qin Chen segera mengeluarkan istana Ziksiao Doulu Sui Dan mengeluarkan api jiwa yin yang Di tubuh Qin Chen Berbagai cahaya api berkedip Dan hukum api mengalir Membentuk batasan sempurna pada Qin Chen Kedua harta ini mulai perlahan bergabung ke tubuh Qin Chen sendiri Pada saat ini Roh Qin Chen sangat terkonsentrasi Dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya Berbagai hukum berkembang Dengan bantuan pohon iblis dari 10 ribu alam Untuk memahami aura paling penting dari asal usul waktu Dalam keadaan linglung Qin Chen sepertinya telah memasuki sungai waktu sekali lagi Kali ini Dia tidak lagi terjebak oleh sungai waktu Tetapi seolah-olah dia telah menjadi penguasa sungai waktu Dia melihat hidupnya Hidupnya hanya setetes di lautan dalam waktu yang tak ada habisnya Tetapi bagi Qin Chen Itu adalah satu-satunya Di sungai waktu yang tak berujung Kekuatan gaibnya tampak meledak dan berubah menjadi puluhan juta triliun cahaya Satu demi satu hukum Kekuatan gaib lahir Berbagai emosinya muncul Dan kekuatan gaib ini Kekuatan ini Dan emosi ini membentuk Qin Chen Dia bahkan melihat musuh yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia bunuh dalam hidupnya Musuh-musuh ini memiliki makna mendalam Hukum Kekuatan gaib dan kekuatan yang telah dia kuasai Semua kekuatan ini dipahami Dipelajari Diserap dan dikuasai oleh Qin Chen Tidak tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya Qin Chen merasa terkejut dengan rilisannya sekarang Qin Chen awalnya berpikir bahwa kekuatan ini telah diintegrasikan ke dalam kekuatan gaib asalnya sendiri dan berubah menjadi asal yang tak ada habisnya Tetapi di bawah aturan waktu Dia bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan gaib asalnya itu cacat Dalam pikiran Qin Chen Tampaknya ada banyak orang suci dan dewa Semua berbicara dan menjelaskan teori mereka sendiri Membuat kekacauan Jika itu orang biasa Dalam situasi seperti itu Dia pasti sudah bingung Namun Qin Chen tetap tidak bergerak dan tidak bergerak seperti gunung Di permukaan tubuhnya Kekuatan waktu mengalir Untuk sesaat Itu adalah ribuan tahun Itu akan dilenyapkan oleh kekuatan waktu Berubah menjadi ketiadaan Dan menjadi abadi Jika seseorang tidak tahan dengan kekuatan waktu Itu akan diasimilasi oleh waktu dalam sekejap Menjadi riak di sungai waktu yang panjang Dan kembali ke ketiadaan Tetapi di bawah pohon iblis 10 ribu alam dan teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen tetap tidak bergerak Zizu ada di tangannya Tidak ada fluktuasi mental sama sekali Bahkan perhatiannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam pemulihan asal waktu Saat ini Qin Chen terus membakar semua urat suci langit dan bumi yang telah dijarahnya Tapi itu masih belum cukup Qin Chen akhirnya tidak punya pilihan Dan mulai membakar pembuluh darah suci kuno dewa suci Tiba-tiba Seolah-olah dia telah melewati zaman kekacauan yang tak terhitung jumlahnya Mengalami proses membuka dunia lagi dan lagi Apakah ini kekuatan waktu? Saya mengerti Ternyata inilah kekuatan magis waktu Segala sesuatu muncul dan mati Itulah waktu asal dari segala sesuatu adalah waktu Peredaran langit dan bumi adalah waktu Kehancuran zaman juga waktu Dan seseorang dari lahir sampai mati juga waktu Waktu selalu di sisi kita sepanjang waktu Fikir Qin Chen matanya tiba-tiba terbuka Napas waktu mengembun sekaligus Muncul di telapak tangan Qin Chen Dan berubah menjadi pusaran seperti lubang hitam Mewakili kelahiran dan kematian alam semesta Akhirnya Kekuatan aturan waktu telah mengalami peningkatan Ucap Qin Chen Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton